Setelah kemarin kita telah membahas tentang fakta mengejutkan bahwa ternyata orang Jepang sangat menyukai yang namanya suara adhan Dan satu video lagi yang berjudul Pendapat anime tentang agama Kristen sebagai agama terburuk di dunia Dari kedua judul video tersebut mungkin cukup membuat para penonton sedikit excited dengan pembahasan yang saya jabarkan ya Namun pembahasan kali ini insya Allah tidak akan kalah seru dan mencengangkan Karena kita akan membahas tentang artikel yang berjudul Ternyata negara Jepang sebenarnya adalah negara mabok agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga hingga detik ini masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati artikel-artikel berkualitas dari channel tercinta kita yaitu Egagology Dan saya selalu mengingatkan agar jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini Agar channel ini bisa berkembang dan menjadi wadah bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Mabok agama KT ini sering sekali terlontar dari para netizen-netizen Indonesia yang selalu aktif memberikan komentar-komentarnya Dalam berbagai isu penting di Indonesia Dalam hal ini biasanya mabok agama sering diidentikan sebagai sebuah komentar satir atau sebuah ejekan Kepada orang-orang yang selalu fanatik terhadap agamanya Tapi tahukah kamu ternyata bukan hanya orang Indonesia saja yang bisa dikatakan mabok agama Ternyata faktanya orang-orang Jepang dari zaman dahulu hingga saat ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang mabok agama Namun sebelum kita membahas terlalu jauh tentang pembahasan ini Mungkin kita akan membahas tentang dasarnya dulu kali ya Yaitu pengertian agama Menurut laman Wikipedia Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan yang maha kuasa Serta kaedah-kaedah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tetanan kehidupan Inti dari agama adalah iman Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman Sistem kepercayaan atau kadang-kadang mengatur tugas agama Iman sendiri berarti percaya atau meyakini sesuatu dengan sangat kuat pada suatu kepercayaan Dan dengan iman pula seseorang bisa melakukan sesuatu apapun sesuai dengan keinginan yang diimaninya Bahkan hal itu pun bisa berupa hal-hal yang berbahaya, ekstrim dan radikal seperti Melakukan bunuh diri Melakukan pembunuhan terhadap seseorang Menyiksa seseorang Ataupun hal di luar nalar lainnya Oke, kalau kita sudah membicarakan tentang pengertian agama Mari kita bahas dulu apa sebenarnya agama mayoritas orang-orang Jepang Agama di Jepang ini memang cukup sedikit aneh Kebanyakan orang Jepang lahir sebagai Shinto Lalu menikah di gereja dan meninggal menggunakan tradisi Buddha Tapi survei dari kementerian pendidikan di Jepang membuka fakta bahwa agama mayoritas di Jepang masih beragama Shinto Disusul dengan agama Buddha, Kristen dan sisanya beragama Islam Inti dari ajaran agama Shinto ini adalah menyembah kepada para leluhur dan menyembah pada kaisar yang dianggap mereka sebagai keturunan para dewa Dengan kata lain agama orang-orang Jepang ini kebanyakan adalah menyembah negara Negara bagi mereka juga sebagai agama mereka Makanya nasionalis di Jepang ini sangat-sangatlah kuat Karena disupport dengan agama mereka yang mengisi setiap sendi-sendi negara maupun kehidupan para rakyatnya Dikutip dari laman tribunnews.com Mengapa saat Natal gereja di Jepang dipenuhi banyak orang-orang Jepang? Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa mereka hanya ikut-ikutan teman atau pacar mereka yang beragama Kristen Lalu ada juga yang menjawab bahwa mereka ke gereja karena merasakan suasana di gereja itu tenang, penuh dengan doa-doa dan musik yang indah Membuat jiwa mereka terasa damai Hal yang paling menarik dari semua itu adalah Kebanyakan dari mereka ini tidak mengerti sama sekali dan tidak mengerti apa intisari dari ajaran Kristen Bahkan ada pula yang tidak mengenal apa itu Yesus Kristus dan konsep ketuhanan Jadi kalau bisa saya simpulkan orang-orang Jepang merayakan Natal di gereja ya cuma sekedar ingin ikut-ikutan saja Atau bisa juga karena mereka ingin mendengarkan musik-musik yang indah yang dimainkan oleh komposer-komposer gereja Ya mungkin bisa diibaratkan seperti nonton konser gratis gitu lah ya Pada malam Natal hingga tanggal 25 Desember biasanya hotel-hotel di kota-kota besar Jepang hampir semuanya telah penuh di booking Hal ini menjadi bertambah ironis karena faktanya kebanyakan yang membooking hotel-hotel tersebut adalah Dari kalangan pemuda-pemudi yang ingin menghabiskan waktu bersama pada malam Natal Dan kebanyakan dari mereka pula tanpa adanya ikatan pernikahan dan perkawinan Pada puncak hari Natal justru dianggap sebagai hari untuk berhura-hura dan bersenang-senang Tanpa mengetahui arti sesungguhnya dari hari tersebut Dan mereka merayakannya bersama dengan teman-teman dan biasanya bersama pasangan dan pacar-pacar mereka pada hari yang sangat spesial tersebut Oke kita balik ke pembahasan utama kita tentang negara Jepang atau orang-orang Jepang yang ternyata mabok agama Indikator-indikator yang saya ambil sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Jepang itu mabok agama adalah Bisa dilihat dari beberapa budaya Jepang yang cukup radikal dan membutuhkan suatu keimanan yang sangat kuat agar bisa melakukannya Sebagai contoh adalah mungkin yang pernah pergi ke Jepang akan mengetahui bahwa negara Jepang ini sangat sedikit sekali yang namanya bahasa asing Terutama bahasa Inggris Entah itu dalam bentuk nama papan jalan, papan nama, ataupun yang lainnya Bahkan termasuk orang-orangnya sendiri pun sangat jarang yang bisa berbahasa asing terutama bahasa Inggris Membuktikan bahwa keimanan mereka terhadap agama dan negara sangat-sangatlah kuat Jika ditarik ke belakang dalam sejarah Jepang sendiri banyak sekali budaya-budaya Jepang yang bisa dikatakan sebagai budaya yang sedikit radikal Dan membutuhkan tingkat kemabukan agama yang sangat tinggi Contohnya, bisa dilihat dari tradisi kamikaze dan sepuku Berbeda dengan sepuku yang merupakan tradisi turun-temurun dari para samurai Jepang Kamikaze sendiri sebenarnya justru adalah sebuah perintah dari kaisar sebagai salah satu strategi jitu Dari kekaisaran Jepang ketika melawan negara adidaya Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua Walaupun berbeda kepentingan, sebenarnya kedua-duanya ini adalah memiliki inti ajaran yang sama yaitu Bunuh diri demi negara dan agama Dan hal ini menjadi bukti kuat bahwa orang-orang Jepang ini sangat mabuk agama sampai ke ubun-ubun Karena survei membuktikan hanya agamalah yang bisa membuat seseorang melakukan bunuh diri karena membelanya Tradisi-tradisi lainnya juga seperti tradisi disiplin, budaya malu dan budaya bersih Semuanya bisa dikatakan juga mengambil peran dari keimanan yang kuat dan tingkat kemabukan agama yang sudah mencapai tingkat atas Mengapa saya bisa mengatakan hal seperti ini? Karena kebanyakan orang Jepang walaupun mereka tidak tinggal di Jepang sekalipun, mereka masih melakukan tradisi dan budaya ini Dan budaya ini melekat dalam hati mereka Dari sumber Wikipedia pula diketahui bahwa sistem atau dasar negara dari negara Jepang itu sebenarnya adalah negara Sinto Dasar negara ini telah diresmikan dan telah lama ada dalam sistem ketata negaraan Jepang mulai dari era Meiji Hingga Perang Dunia Kedua berakhir Namun pada saat pendudukan sekutu terhadap Jepang dimulai, dasar negara ini sedikit diubah Namun inti sari dari negara Jepang itu tetaplah sama yaitu negara Sinto Mabuk agamanya orang Jepang inilah sebenarnya yang menjadi kunci utama mengapa negara Jepang bisa dengan mudah mendapatkan kembali kesuksesannya Ya, mereka emang dengan sangat mudah mendapatkan kembali kesuksesan negaranya setelah hancur lebur di Perang Dunia Kedua Kurang lebih 20 tahun setelah kehancuran dan porak-porandanya negara mereka Mereka mendapatkan kembali kesuksesan dan kemajuan negara mereka dalam segala bidang Sebagai salah satu contoh paling mudah, mungkin bisa dilihat pada industri otomotif mereka Ketika Toyota baru pertama kali terjun dalam dunia otomotif Kualitas produk mereka bisa dikatakan masih kalah jauh dari standar-standar negara-negara yang telah lebih dulu terjun dalam industri otomotif Karena itulah yang pertama kali ditargetkan oleh Toyota pada waktu itu adalah pasar otomotif lokal Dan hasilnya, produk-produk mereka laris manis di pasaran otomotif Jepang Karena rakyat Jepang lebih memilih produk lokal dibandingkan produk luar walaupun kualitasnya jauh dibandingkan produk-produk luar yang telah mapan dengan standar kualitasnya Hal ini bisa terjadi karena seperti yang telah saya katakan di pembahasan sebelumnya bahwa agama orang Jepang adalah negara Jadi perintah Kaisar adalah perintah Tuhan Dengan begini sangat mudah untuk mengatur suatu negeri yang luas untuk menuju kemajuan negara Itulah kunci utama dari negara-negara maju di dunia Memang hal ini tidak bisa disamakan di setiap negara maju sih Tetapi khusus untuk Jepang yang pada dasarnya rakyatnya emang sudah mabuk agama Hal yang paling mudah untuk mengaturnya adalah dengan cara menambah kemabukan agama para rakyatnya tersebut Sehingga lebih mudah pula pemerintah mengarahkan para rakyatnya untuk menuju kemajuan Karena seperti pepatah lama bersatu kita teguh bercerai telak tiga Jadi sebenarnya mabuk agama itu seharusnya dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat memajukan negara Itu juga alasan mengapa Amerika Serikat sebagai delegasi dari sekutu saat proses pendudukan Jepang terjadi pada tahun 1945 Mereka tidak menurunkan Kaisar dari tahtanya Karena mereka tahu Jepang ini sangat mabuk agama dan sangat mencintai Kaisar mereka Karena Kaisar dianggap sebagai keturunan dewa Menteri peperangan Amerika Serikat yang bernama Henry Stimson mengatakan bahwa Tidak menurunkan Kaisar Jepang dari tahtanya akan memudahkan proses penyerahan dan menghindari peperangan yang dapat merugikan pasukan pendudukan Seperti yang kita lakukan terhadap Kaisar Jerman pada Perang Dunia ke-1 Yang akhirnya menghasilkan devil bernama Adolf Hitler Dari penjabatan saya di atas mungkin sudah bisa kalian tangkap ya intisari dari pembahasan kita kali ini Jika suatu negara ingin maju Maka ia harus melihat komponen apa saja yang bisa dimanfaatkan dari negara tersebut Misalnya negara itu mayoritas penduduknya adalah mabuk agama Maka agama itu harus dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan suatu negara Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya 11-12 dengan Jepang Karena disini rakyatnya mayoritas adalah Islam Sangat militan Dan suatu hal yang penting adalah Indonesia ini rakyatnya pada mabuk agama Dengan kata lain sebenarnya Indonesia telah memiliki satu dasar paling penting dari majunya suatu negara Masalahnya adalah para pemimpin-pemimpin Indonesia tidak menangkap hal itu sebagai sebuah keuntungan Dan malah cenderung memisahkan antara agama dan negara Padahal jika Indonesia ingin maju harusnya agama dan negara itu disatukan menjadi satu dasar negara Atau dengan kita lain negara ini menerapkan hukum syariah Seperti halnya Jepang dengan negara sintonya Sehingga bila negara Indonesia menganut dasar negara syariah ke dalam negara Kemabukan agama para rakyat dan masyarakat Indonesia ini pun bisa terpelihara dengan baik Sehingga negara Indonesia pun bisa maju di kancah internasional Namun suatu hal yang pasti jika kalian adalah seorang yang mabuk agama Kalian harus berbangga memiliki hal itu Karena kalian sejatinya adalah komponen penting yang hilang dari suatu negara yang mengharapkan kemajuan Karena itu saya berpesan Selalu asah tingkat kemabukan agama kalian Agar semakin kuat dan semakin baik lagi Sehingga jika para pemimpin bangsa telah menyadarinya Kalian telah siap sedia untuk dimanfaatkan oleh negara Merdeka! Merdeka! Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Jepang yang ternyata adalah negara mabuk agama Semoga bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini Demi memajukan masa depan bangsa dan negara Dan juga untuk memajukan para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Dan dengan sumbang sih dan subscribe kalian itu juga lah Sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk menghadirkan informasi-informasi bermanfaat Tentang dunia otaku wibu dan dunia anime dari sudut pandang wibu barokah Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Ega Gologi